Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi sesuatu yang Pastinya bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kendala Ada aplikasi banking atau game yang mungkin tidak bisa jalan karena HP nya di root Langsung saja kita ke tutorialnya Pertama saya akan buka aplikasi Magist Manager ya Di sini saya rootnya menggunakan Magist Manager Ini aplikasinya yang sudah saya repek dengan nama Manggis ya Ini saya menggunakan Magist versi alpha yang terbaru Yaitu versi 26.404 Kemudian kita masuk ke bagian setting Settingnya seperti apa Di saya Di sini Magist nya kita sembunyikan ya Atau kita hit Kemudian kita repek Dengan menggunakan nama sembarang ya Namanya tadi saya menggunakan nama Manggis ya Kemudian systemless host ini optional Di aktifkan boleh nggak boleh Kalau saya saya aktifkan ya fungsinya untuk memblok iklan Kemudian Kemudian ygis enable Ini juga tidak wajib Tapi Kalau Anda pakai semacam modul ls post itu Dia perlu di aktifkan ya Sebaiknya di aktifkan saja Kemudian Yang lainnya standar saja ya Kemudian di configure deny list ini Kita set aplikasi yang mau kita Sembunyikan Dari root Atau aplikasi yang tidak Bisa jalan di hp yang root ya Ya di sini contohnya saya ada Bima, BNI, Bimo, BSI Kemudian carrier service ini kita centang saja Ini bawaan hp Kemudian dana Kemudian gojek Terus kemudian aplikasi-aplikasi google ini kita centang juga ya Termasuk di sini ada google play service Google play store Google service framework Kemudian aplikasi gopay Bangjago, landbank, lingaja, livingpay mandiri, mobile jkn Bangmu amalat, myindihome Kemudian aplikasi pendeteksi root seperti ruru Kemudian aplikasi lain yang tidak mengizinkan root Seperti stockbit Kemudian whatsapp Oke selanjutnya Kita cek ke bagian modul Di sini ada beberapa modul di saya Cuman saya terangkan satu-satu saja ya Ini magic bootloop protector Ini tidak wajib Ini fungsinya untuk mencegah bootloop Kalau misalnya ada modul yang tidak kompatibel gitu ya Kemudian play integrity fix Nah ini wajib ini Ini wajib jika anda gunakan untuk banking ataupun game ya Kalau di saya sebelumnya ada beberapa aplikasi yang terdeteksi root Seperti livingpay mandiri Kemudian BSI Kemudian dana Itu karena dulu saya pakai modul yang ini ya Sebentar Nah pakai yang bawah ini ya Pakai safety netbook mod Atau safety netbook mod kang dragon Nah seperti itu namanya Nah itu di Disable saja Kemudian dihapus Kemudian di restart Setelah itu ganti dengan modul yang Nomor 2 dari atas ini ya Namanya play integrity fix Nah Ini gunanya Supaya Disini Kita cek Untuk safety netnya Nah kita pakai Yang Ini safety netbook 240 mod ini Bisa ini Dua-duanya jantang Tapi Kenyataannya untuk Livingpay mandiri Dana itu Mental dia Karena yang versi Modul yang ini Safety netbook ini Sudah di blokir sama si google Nah untuk penggantinya Pakai yang Play integrity fix ini Seperti itu ya Gunanya supaya ini Basic integrity dan JTS profilnya Match Dua-duanya jantang Tapi kalau kita pakai Modul yang Play integrity fix ini Bisa Aman ya Jadi aplikasinya Lancar jaya Kemudian Modul samiko Samiko ini yang terkait Pembayaran sama Banking ya Ini wajib juga Jadi dua modul ini Play integrity fix sama Samiko ini wajib Kemudian Ini saya versinya yang terbaru Semua ya Nggak ada tulisan update ya Ini yang play integrity ini Versi 15.1 Yang samiko Saya pakai versi 1.01 Nanti di deskripsi Saya Cantumkan link download Untuk modulnya Bank yang Integrity Samiko sama Magis managernya ya Nanti silahkan Kalau foto Silahkan di download Kemudian Semali Pacer Nah ini kita Pakai buat Jurus teleportasi ya Kemudian Systemless Host Ini seperti yang saya Sampaikan tadi Ini untuk Memblok iklan Kemudian Youtube Premium Ini buat Menggantikan Youtube Kita Supaya jadi Youtube Premium Yang tanpa iklan Kemudian YGIS LL Post LS Post Ya ini buat Menjalankan modul YGIS Nah disini saya pakai YGIS juga LS Post juga Disini ada beberapa Modul Ini nggak wajib sih Kalau yang LS Post Ya yang wajib dua itu Tadi aja Core Pass Ini Gunanya Supaya kita bisa Downgrade Hit aplikasi Nginstal aplikasi Yang tidak resmi Dan lain-lain Kemudian Hit My Applist Ini buat Menyembuhkan aplikasi-aplikasi Tertentu Dari aplikasi Yang lainnya Nggak wajib juga sih Karena sudah Aman Kemudian Yang ketiga Ini Laki pacar Ya ini buat Buat itulah Buat nambal-nambal Aplikasi Kemudian All Trans Ini buat Menerjemahin Aplikasi yang Pakai bahasa Bahasa Korea Atau bahasa Bahasa Jerman Atau apa Jadi bahasa yang Kita inginkan Dan Call Recording ini Buat perekaman Percakapan Telepon aja Ya seperti itu Jadi Habisnya sudah Root Ada banyak Modul juga Tapi tetap Bisa dipakai Buat Menjalankan game Ataupun banking Cuman disini Saya demokan Buat Banking aja Sama Beberapa Aplikasi Lain Seperti Ada Mobile JKN Ini coba Kita jalankan Ya Mobile JKN Nah Lancarkan Ya Oke Selanjutnya Kita langsung Ke banking Aca Ya Aplikasinya Yang lain Banyak Sih Yang kelompok Banking Aca Pertama Kita buka BNI Ini Masuk Ya Saya login Oke Bisa Ya Dan Coba Primo Nah Ini Masuk Kemudian BSI Nah Kalau sebelumnya Mental Sekarang Sudah Bisa Saya Enggak Saya Enggak Enggak Masukin Ya Tapi BSI Cuman Sudah 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 Saya Paket Tapi Yang Jelas Aktifasinya Jalan Ya Enggak Mental Aktifasi Ya Bisa Dan Ini tinggal Ikuti Aja Kemudian Dana Juga Bisa Ya Lancar Kemudian Flip Aman Dan Gojek Aman Dan GoPay Aman Ya Kemudian Bangsaku Oke Aman Kemudian Linebank Coba Login Oke Aman Ya Kemudian Link Aja Oke Bisa Masuk Ya Dan Livin Pemandiri Ya Ini Yang Menurut Saya Paling Bandel Ya Tapi Ini Bisa Tembus Sekarang Oke Selanjutnya Bang Mamalat Nah Bisa Juga Ya Apalagi Ya Ya Intinya Lancar Jaya Semua Si aplikasi Saya Sekipun HP Saya Root Oke Mungkin Sementara Itu Dulu Kalau Ingin Tahu Cara Installnya Silahkan Cek Video-video Saya Sebelumnya Disitu Ada Tutorial Bagaimana Cara Root Kemudian Cara Install LS Post Modul-modul Dan Lain Sebagainya Disini Saya Asumsikan Dari Temen-temen Sudah Root HP-nya Karena Ini Kendalanya Tidak Bisa Banking Karena HP-nya Root Jadi Saya Kasih Solusinya Mungkin Cukup Sampai Disini Video Tutorial Kali Ini Jika Menurut Temen-temen Video Ini Bermanfaat Ataupun Menambah Wawasan Ya Silahkan Klik Aja Tombol Like Dan Subscribe Ya Itu Aja Sudah Cukup Terima Kasih Sudah Menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax